Banyak tim menarik di ajang Piala Dunia U17 yang patut disorot, jelang digelar di Indonesia. Salah satunya tim nasional Argentina yang sukses di level senior, tapi masih melempum di level junior. Pada gelaran Piala Dunia U17, Argentina bahkan belum mampu sekalipun tembus ke final. Sebagai negara yang menjadi salah satu kibat sepak bola dunia, pedigdayaan Argentina tak perlu diragukan. Beragam prestasi dari masa ke masa pernah ditorahkan. Bahkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, berbagai trofi bergensi sukses di Rahila Abikileste. Mulai dari menjuarai Copa America, juara di ajang finalisima, hingga puncaknya menyebut gelar juara paling posisius Piala Dunia 2022 di Qatar. Tidak hanya Ryan Trophy, sederet nama bintang juga lahir dari negeri Tenggo. Mulai dari sang legenda Diego Maradona hingga yang terkini Lionel Messi. Ironisnya, prestasi mentereng di timah senior justru berbanding terbalik dengan apa yang diraih oleh para talenta muda Argentina. Seperti yang terjadi di ajang Piala Dunia U17. Jangankan menjadi kampiun, Argentina bahkan belum sekalipun menapakkan kakinya di partai final. Prestasi terbaik lah Abikileste muda di ajang Piala Dunia U17 hanyalah menjadi peringkat ketiga pada edisi tahun 1991, 1995, dan 2003. Kini, ujian berat akan kembali dihadapi oleh skuad Argentina Junior di ajang Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Skuad Aswan Diego Placente akan tergabung di Grup D bersama Senegal, Polandia, dan Jepang. Layak untuk dinanti, apakah Argentina mampu keluar sebagai juara untuk pertama kalinya? Atau justru kembali tersingkir seperti edisi sebelumnya?